Beralih ke informasi lainnya, mungkin ini yang sedang banyak diperbincangkan terkait Google, Whatsapp, Facebook, dan juga Instagram, serta beberapa aplikasi populer lainnya yang terancam diblokir di Indonesia pada tanggal 20 Juli. Ya, pasalnya hingga hari ini, padahal hari ini ya, 19 Juli, aplikasi ini belum mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejumlah aplikasi serta situs asing populer di Indonesia seperti Whatsapp, Instagram, hingga Google dapat diblokir pemerintah jika tak mendaftar ke negara sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Menteri Kominfo Jonny G. Plate mengatakan, aturan ini wajib dijalankan bagi semua perusahaan teknologi, baik asing maupun lokal. Menurut Jonny, aplikasi yang tidak mendaftar ke negara paling lambat tanggal 20 Juli akan dianggap sebagai aplikasi ilegal. Kalau mereka tidak mengenmatui gimana? Ruginya lebih besar lagi, kedaulatan. Nggak dianggap negara ini, ngapain saya? Ekonomi bisa kita bangun, tapi orang dia aja nggak nganggap kok aturannya ada kita. Mereka kan dia nganggap ya ini negara ini nggak ada. Itu menyakitkan buat saya dan mungkin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tau ini juga disaratkan juga padahal rokannya juga disaratkan hal yang sama, kecuali kita membedakan. Kan kita nggak membedakan. Selain Google dan platform milik Meta, beberapa aplikasi besar asing lainnya yang belum terdaftar per hari Senin pagi, diantaranya adalah Twitter dan Netflix. Kepada CNN Indonesia.com, salah satu perwakilan Google Indonesia mengaku telah mengetahui aturan tersebut dan akan tunduk sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pihak Meta belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia PT Carun Popkan Indonesia pada Rabu melakukan ekspor perdana produk unggas ke Singapura. Ekspor ini adalah pengiriman pertama ayam beku dari Indonesia yang totalnya akan mencapai seribu ton hingga akhir tahun. Pelepasan ekspor perdana ayam beku ke Singapura dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo bersama dengan manajemen PT Carun Popkan Indonesia atau CPI serta perwakilan dari kedutaan Singapura di Indonesia dan pihak pembeli dari Singapura. Ini Alhamdulillah kita bisa terobos. Dan tentu saja dengan secara sangat terkendali oleh kemampuan kita untuk menjaga kepentingan nasional tetapi spillway-nya juga kita lakukan untuk melakukan ekspor pada komoditi-komoditi yang memang kita anggap sudah bisa kita ekspor bahkan kita sudah overstock. PT CPI juga sudah tersertifikasi oleh standar yang diakui internasional seperti sertifikat halal, good manufacturing practice atau GMP, FSSC 22.000 dan memiliki nomor kontrol veteriner atau NKV. PT CPI merupakan produk olahan unggas pertama yang pertama kali dapat masuk ke Jepang, Papua, Nugini, Timur Leste dan Qatar pada Februari 2021 yang lalu. Menurut Presiden Direktur PT Caron Pak Pan Indonesia, Ciu Thomas Effendi, sampai saat ini PT CPI berhasil menadatangani kesepakatan kerja dengan pihak importir Singapura sebanyak 1 juta kilogram atau seribu ton yang akan dikirim bertahap hingga akhir tahun 2022. Jadi total komitmen yang sudah kita peroleh sampai akhir tahun ini, angka itu seribu ton. Seribu ton tidak berarti nanti hanya seribu ton, kita seribu ton itu komitmen yang sudah disetujui. Sehingga kita juga lagi berusaha negosiasi lagi. Pada 1 Juni 2022 yang lalu, pemerintah Singapura mengumumkan negaranya membutuhkan pasokan ayam. Pada 23 Juni kemarin, PT CPI menadatangani kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Singapura dan pada 30 Juni, PT CPI telah tersertifikasi oleh Singapore Food Agency atau SFA dan ditetapkan sebagai perusahaan unggas Indonesia yang bisa melakukan ekspor ke Singapura.